Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya sekiranya teman-teman sudah subscribe channel saya jika ingin mendapatkan video-video saya terbaru teman-teman silahkan menjadikan notifikasi baik sobat dan teman-teman sekalian kali ini saya akan membuat tutorial yang berkaitan dengan excel yang mungkin teman-teman dan sahabat-sahabat mempunyai masalah seperti saya sebagai contoh saya akan saya akan membuka excel saya nah disini ketika kita cek ini di bagian file ini berfungsi di bagian file di bagian home ini berfungsi semua ya di bagian home kemudian kita di bagian insert di bagian insert ini di bagian picture space dan sebagainya ini tidak bisa berfungsi ya teman-teman jadi di bagian illustration ini tidak berfungsi di bagian chat ini juga tidak berfungsi kemudian kita cek di bagian pack layout pack layout ini berfungsi semua di bagian formulation ini juga berfungsi semua kecuali di bagian tracks apa namanya presion din ini ya di bagian data ini berfungsi semua review juga berfungsi semua view juga berfungsi semua berarti yang jadi masalah kita adalah di bagian insert yang kemudian nanti ketika kita ingin memasukkan gambar seperti ini ataupun ingin membuat kreasi di bagian space set space ini tidak bisa kita lakukan lalu caranya bagaimana ketika ingin aktif seperti ini maka teman-teman pergi ke bagian file terlebih dahulu pergi di bagian file ini klik aja file klik file kemudian teman-teman pergi ke bagian bawah tulisan pergi ke more more ataupun langsung teman-teman jika di komputer bisa teman-teman cari yang option ya yang option kita klik yang bagian option kita klik bagian option nah kemudian di bagian excel option ini teman-teman pergi ke bagian advanced sheet ini ya ini yang bagian sini ya teman-teman ya klik aja klik kemudian di bagian advanced sheet ini teman-teman scroll ke bawah ini scroll ke bawah sampai ke titik di bagian sini nah di bagian di sini teman-teman display option for this workbook nah di sini kemudian di bagian sini teman-teman lihat di bagian for object show nah rupanya ya itu tidak bisa object itu tidak bisa muncul itu karena di hidden atau nothing atau hidden object maka kita klik yang bagian all kita klik all di sini kemudian teman-teman langsung klik bagian ok ok maka kita akan melihat hasilnya nah ini ya teman-teman ya ketika langsung di ok di bagian pick ini juga berfungsi nah ini sudah berfungsi ya teman-teman ya di bagian home juga sudah berfungsi di bagian insert kita juga di bagian set ini juga berfungsi di bagian smash out ini juga berfungsi baik sobat cukup kali ini tutorial dari saya semoga bisa membantu dan terima kasih saya Yiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih